Terima kasih. Teror tadi sore di Mabespori adalah perempuan muda berinisial ZA, usianya muda, 26 tahun, kemudian kita juga memperoleh informasi kartu perbakin, jadi memang bagian dari anggota perbakin, tapi apakah misalnya bisa dikonfirmasi pistol yang dibawanya itu memang senjata api atau airsoft gun atau seperti apa Pak Wan, apa yang bisa Anda bagi ke kami? Ya, setelahnya mereka itu boleh bawa senjata kalau menjadi anggota, baik itu peluru tajam maupun airsoft gun ataupun peluru karet itu memang diizinkan. Selama itu dia pegang kartu, cuman ini menjadi persoalan karena lantas disalahgunakan untuk sebuah tindakan yang aksi teror seperti itu. Anaknya memang masih muda, masih 26 dan tinggal di daerah Ciracas ya, sehingga kami juga sangat prihatin karena wilayah situ memang wilayah binaan kami juga, sehingga kami selalu hadir di tengah anak-anak muda itu untuk bisa menjadi soft ya. Tapi ini mengejutkan kami juga dalam kondisi seperti ini, tapi kita sedang dalami juga mengenai link up dari dia termasuk... Apakah memang si wanita muda inisial ZA berusia 26 tahun yang anggota perbakin ini, apakah dia memang sudah masuk radar dari aparat, masuk radar BIN atau ini kemunculannya tiba-tiba belum tercium sejauh ini? Jadi ini bisa menjadi lone wolf ya, makanya nanti akan tampak setelah kita telisik lebih jauh dari ponselnya, kemudian dari keluarganya, kita juga tahu ya, 53 bersaudara. Jadi disitu dia anak ketiga, nanti dari sana ini terus didalami oleh petugas menaik kesehariannya maupun juga komunikasi secara intens kepada siapa, sehingga nantinya akan benang merahnya akan tampak dari situ. Karena pergerakan perintah serangan dari sejak Januari dilakukan pasca tertangkapnya 20 orang di Makassar itu. Dan memang secara sporadis lantas ini tergerak dan penangkapan juga di mana-mana karena munculnya nama-nama itu langsung digrebek dan juga banyak yang sekarang diamankan. Tadi saya bertanya ke Pak Boy, apakah ini artinya Mabespori kecolongan? Dan tadi Pak Boy menjelaskan bahwa Mabespori itu juga membuka pelayanan publik. Jadi memang akses terhadap publik keluar masuk itu tidak bisa dihentikan. Mbak, bisa. Tapi ini kan lagi siaga satu, Pak. Dan ini lagi kemarin apel, kemudian baru saja terjadi rentetan teror. Apakah memang tidak ada sistem yang disiapkan berbeda sehingga bisa diantisipasi kejadian seperti tadi sore? Jadi gini, Mbak, untuk pelayanan publik tidak boleh terganggu dan mereka juga tidak boleh ada rasa takut, tapi kesiap-siagaan melekat. Jadi senjata itu melekat. Begitu ada sesuatu, sudah langsung senjata itu melekat. Makanya begitu dia masuk, karena memang di situ hari-hari juga orang ada urusan surat-menyurat, ada perkara, ada laporan, ada segala macam permasalahan masyarakat. Karena masuknya memang ke situ, sehingga mereka keluar masuk pun tidak ada masalah. Hanya begitu ada masalah, cepat tim siaga itu melekat dengan senjatanya. Sehingga ini menyangkut profesionalisme dari Polri sendiri yang notabene pelayanan tetap jalan, tapi kesiap-siagaan tetap berjalan tanpa harus menimbulkan rasa takut, ataupun kecemasan, ataupun seolah-olah terkesan negara dalam kondisi genting. Negara saat ini tidak dalam kondisi genting? Sekarang negara memang khusus untuk aparat diperintahkan sejak Januari, sejak ada perintah serang memang kita bersiap-siaga, hanya tidak menyolok di masyarakat. Sehingga kita tetap minta peningkatan kapasitas building, maupun juga kepada objek-objek vital serta tempat-tempat ibadah diperketat tanpa harus kentara sekali sehingga masyarakat terganggu ke ketenangannya. Baik, saya ingin tunjukkan lagi ke pemirsa Mata Najwa informasi eksklusif yang kami peroleh, identitas dari pelaku yang diduga melakukan serangan ke Mabespori sore tadi. Informasi ini kami peroleh secara eksklusif dan kami sudah konfirmasi ke sejumlah pihak, seperti juga tadi sudah disampaikan oleh jurubicara BIN barusan, dan sebelumnya juga oleh Kepala BNPT, Boy Rafli Amat. Saya ingin tunjukkan, boleh tolong dikeluarkan lagi teman-teman. Ini adalah ZA, perempuan muda berusia 26 tahun, yang berlokasi, yang rumahnya berlokasi di Ciracas, Jakarta Timur, dan ia adalah anggota dari Perbakin. Dan tadi informasi ditambahkan oleh Pak Wawan, yang bersangkutan, tiga bersaudara, dan ia adalah anak yang paling bungsu. Demikian ditambahkan. Dan sepanjang pengetahuan Anda atau sepanjang informasi yang berhasil dikumpulkan, tampaknya lone wolf atau bergerak sendirian, tampaknya sejauh ini. Ya, memang ada dua orang yang bergerak, yang satu yang sempat melarikan diri, sehingga ini masih dalam kondisi dicari. Makanya kalau misalnya nanti jumpa, konfon selnya, maupun juga link up dari penyelidikan di keluarga, nanti akan tampak kepada siapa selama ini dia berhubungan. Termasuk juga di medsosnya, dia berselancar di situ akan tampak. Termasuk motif dari ini semua sekarang sedang terus ditelusuri, termasuk juga sampai sejauh mana hubungan yang selama ini dengan keluarga. Karena biasanya kalau orang sudah terpapar, biasanya dengan keluarga itu menjauh dan cenderung memusuhi. Nah ini nanti sedang didalami, tugas sedang turun di sana, dan menurut saya tidak terlalu lama juga akan terungkap nanti, tidak akan disampaikan ke buku. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Nurhuda, Mas Nurhuda yang saat ini berada di Singapura, Peneliti Terrorisme Yayasan Prasasi Perdamaian. Mas Nurhuda, serangan di kantor polisi, ini identik dengan kelompok tertentukah, atau ini memang modus yang biasa dilakukan kelompok teror secara umum, menargetkan polisi? Ya, saya kira satu hal sebelum menjawab pertanyaan itu, ini sebenarnya semacam wake up call sejak tahun 2014, bahwa cara pandang kita terhadap isu ini itu harus bergeser, dan serius sekali mengambil pakai perspektif gender. Maksudnya adalah, baik itu lelaki maupun perempuan itu mengalami proses radikalisasinya yang berbeda, dan oleh karena itu negara pun harus melihat isu ini dengan berbeda. Tidak hanya kepada threat, ancaman kepada state security, tapi juga human security. Nah, kelompok ini yang kalau misalnya kita tadi, karena dari tadi, dari awal tadi, dari Bungai Pak Boy dan Mas Wawan tadi, kelihatan banget bahwa ini adalah permasalahan relasional, permasalahan individu orang yang punya permasalahan, kemudian karena kehilangan signifikansinya, mereka itu mendapatkan amplifikasi, atau mendapatkan jawabannya di media sosial, dan kemudian di media sosial inilah, kemudian identitas dirinya terbentuk. Jadi ini sebetulnya poin penting yang harus kita sadari bersama, karena tadi kan Mbak Nana juga menyebutkan, apakah perempuan ini akan menjadi tren ke depan? Dan ini saya kira, saya bukan mau nakut-nakutin, kalau melihat polanya itu, ini the party is not over yet, it's just the beginning. Karena mereka akan selalu menginspirasi satu dengan yang lain. Saya cerita begini itu karena misalnya, kebetulan kita di Jawa Tengah dan di Jawa Barat itu, ada melakukan pendampingan terhadap kasus yang serupa, yaitu dua siska itu. Dan awalnya itu, yang satu yang ditemanggung itu, kemudian dia merasa terpaksa sekolahnya, terus kemudian dia mendapatkan identitasnya di media sosial, ketemu, yang menariknya itu nama grup WhatsApp mereka itu namanya Turn Back Crime. Jadi orang-orang polisi yang melakukan aksi-aksi kepada disebut mereka mujahid itu menjadi crime. Dan ketemulah dengan kelompok yang namanya, dengan individu yang siska yang ada di Ciamis itu. Dan sama juga, Ciamis itu adalah korban buli di sekolahnya karena suka jualan. Jadi pertama ada permasalahan individu, kemudian melalui media sosial, ngajinya salah. Dan ini sebetulnya pola yang hampir mirip di banyak perempuan-perempuan yang kita dampingi dan kita coba dalami. Artinya, mereka itu seringkali justru menjadi korban. Korban dari sebuah ideologi, korban dari sebuah proses relasi gender yang ketika di dunia nyatanya, mereka kan tidak seringkali tidak mendapatkan berbagai macam alternatif. Nah, kelompok ini sih ironisnya memberikan alternatif itu. Nah, itu masalahnya saya kira. Baik, kita harus break, nanti kita lanjutkan. Karena setelah ini saya ingin masuk ke apa yang terjadi di Makassar. Bom bunuh diri dan juga penangkapan dan penelusuran yang sejauh ini sudah dilakukan oleh polisi, termasuk juga upaya-upaya yang dilakukan oleh BNPT. Saya masih tersubung dengan kepala BNPT, Boy Raffi Ammar. Jadi kita bahas spesifik soal itu dan juga soal munculnya beberapa atribut FPI yang kemudian dikait-kaitkan dengan penangkapan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Apakah memang ada kaitannya? Kita bahas itu setelah Pariwara. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.